Intro Isa tangis haru terasa Saat para jemaah haji tiba di asrama haji Palembang Ketika disambut keluarga Setelah berada di tanah suci selama lebih dari 40 hari Jemaah dapat kembali berkumpul dengan keluarga Jemaah ini merupakan jemaah kloter tiga Yang baru tiba di bandara Sultan Mahmud Badaruddin Gua Palembang Selin pagi Yang langsung dibawa menuju asrama haji Palembang Untuk proses penerimaan Kedatangan kloter tiga berisi 358 jemaah haji Yang sebagian besar berasal dari Oku Timur Sebanyak 4 jemaah merupakan jemaah tanah zul Atau pindahan dari kloter lain Dari kloter tiga Dua jemaah yang terkategori risiko tinggi wafat Masing-masing di Mekah dan Minah Keduanya juga telah dimakamkan di pemakaman setempat Kita bersyukur kloter tiga sudah tiba di deparkasi Semangat Selatan Jemaah mengaku lega dapat menjalani seluruh rangkaian haji dengan lancar tanpa kendala Mereka puas dengan pelayanan yang diberikan petugas selama di Tanah Suci Pelayanan dari pihak Pihak Arab Saudi itu mulai dari makan, kamar penginapan, kamar mandi Semuanya itu bisa dibilang memuaskan yang itu Tapi kalau masalah pelaksanaan libadah haji Kita semuanya ya tergantung masing-masing orang Mau datang ke Arab, mau sibuk apa enggak gitu Jadi ada yang sering datang ke Masjid Arab Ada yang ya enggak tergantung masing-masing kesehatan lah Sampai saat ini sudah 25 jemaah embarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci Kebanyakan diantaranya merupakan lansia dan berisiko tinggi Emris Kinur Mizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan Nanti dibagikan panitia Halimah 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 Terima kasih.